Manusia seharusnya fokus terhadap segala sesuatu yang penting, tapi masih melupakan kasus stunting sebagai isu yang penting. Kalau kamu masih bingung apa itu stunting, no worry, it's my dad. Halo semuanya, perkenalkan saya Loratita Maya, berasal dari Pik Remaja Bahira SMP Negeri 3 Singkawa. Saya akan menjadi teman belajar kalian, kenapa sih kita butuh belajar stunting? Waktanya benar-benar ada lho, dan ramai di lingkungan masyarakat. 21,6% terjadi di Indonesia. Stunting, rentan terjadi lho. Buat kalian yang masih meremehkan kecenderungan merokok, Sembarang yang mengusungsi makanan. Stunting itu dapat membabkan keterlambatan pertumbuhan otak, keterbelakangan mental, setelah penyakit kroni seperti diabetes. Serem banget lho ya. Ada lagi lho, khusus untuk para calon ibu, pentingnya memerhatikan seribu hari pada bayi. Seperti makanannya yang dikonsumsi dan memberikan asis selama 6 bulan, serta imunisasi. Nah, setelah kita mempelajari stunting, kita tahu dong apa yang harus dihindari dan apa yang harus kita pelajari. Indonesia sehat dengan hard cut pola hidup yang dijaga. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Saya, Selaku Launa Sirta Maya, berasal dari Pik Remaja Bahira, SMP Negeri Tiga Singkawang, pamit undur diri. Terima kasih.